Oke teman-teman berikut saya akan tutorial bagaimana cara mengecek apakah Anda termasuk yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah baik PKH, bantuan sosial yang lainnya, uang tunai atau yang sekarang yang lagi viral yaitu bantuan senilai 600 ribu selama beberapa bulan ke depan yang perlu kita perhatikan adalah kita persiapkan nomor kartu identitas yang berlaku misalkan KTP dan apabila Anda sudah pernah mendapatkan bantuan, sebelumnya Anda tinggal siapkan kartu identitas ID untuk mengecek apakah bantuan sudah turun atau bantuannya itu ada atau tidak Oke setelah itu ada masuk ke Google Chrome atau Google yang lainnya untuk cek bantuan sosial dari kementerian sosial caranya adalah ada di search atau di pencarian ketik cek bantuan sosial dari kementerian atau cek bantuan sosial dari kementerian sosial nah setelah itu Anda akan dilarikan ke situs resmi dari Kemensos Go ID yaitu cek bantuan sosial 6s Kemensos Go ID Kemensos atau set pencarian setelah itu Anda klik setelah klik Anda akan keluar keluar yaitu situs resmi dari Kementerian Sosial SIKSNG yang artinya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation setelah itu Anda dipilih untuk memasukkan nomor ID atau nomor KTP nah nomor pilih ID jika Anda sudah mendapatkan DTKS atau BDT sedangkan jika Anda klik tanda panah ke bawah Anda akan mendapatkan nomor NIC artinya Anda harus masukkan nomor identitas KTP setelah itu Anda masukkan nomor KTP Anda untuk memastikan untuk mengecek apakah Anda termasuk orang yang mendapatkan bantuan sosial tunai oke ketik angka yang tertera pada KTP Anda oke setelah Anda menggik nomor KTP dan nama sesuai dengan KTP maka Anda dimunculkan nomor NIC atau nomor cap TICA PTC atau nomor unik dua kata di atas yang harus Anda masukkan di kolom ketik dua kata kolom di warna putih di tengah itu setelah itu Anda masukkan kata tersebut sesuai yang ada tertera di cap cair tersebut nah apabila Anda mengecek atau Anda ada batang cek bantuan sosial maka Anda harus mengulang dulu artinya Anda mungkin salah memasukkan kata sandi atau Anda memasukkan kata cap cairnya itu tidak sepasi untuk mengecek cap cairnya itu harus kata sandi agar bisa masuk ke gemensos setelah Anda selesai nah akan Anda akan ditemukan pencarian jika pencarian seperti ini berarti Anda tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan sosial termasuk saya oke jika Anda keterangan seperti ini kosong artinya tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah atau yang lainnya oke mungkin jika Anda merasa ingin penerima bantuan sosial mungkin Anda akan cek saya berkala untuk mengecek apakah data itu termasuk benar apakah Anda itu adalah orang yang mendapat penerima bantuan sosial nah ada beberapa masalah yang pertama adalah seperti inilah yang orang-orang yang bisa mendapatkan bantuan sosial artinya di bawah Anda ada keterangan gerisnya nah seperti ini ini adalah orang-orang yang bisa mendapatkan bantuan sosial oke sampai disini dulu video dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati